selamat sore sahabat Kompas.com ketemu lagi di acara otopot, otomotif podcast Kompas.com nah ini kita udah memasuki episode kedua masih dengan tim yang sama dengan kemarin yang ada di sebelah kiri saya Azwar, ini dari tim editor Kompas.com di sebelah kanan saya ada Boy Agung, di sebelah kanannya lagi ada Adit terima kasih kemarin udah banyak masukan dan saran serta masukan dari sahabat Kompas.com ya karena kemarin masih perdana jadi memang banyak kekurangan disana-sini lah ya harap dimaklumi tapi yang terpenting adalah saya senang bahwa apa namanya informasi yang kita berikan itu masih diterima dengan baik bahkan dari teman-teman juga banyak dapat telpon dari apa namanya dari pembaca-pembaca kita dan juga dari industri pelaku industri otomotif nah minggu ini kita mau ngobrolin apa nah minggu ini kita masih seputar ya informasi seputar otomotif masih cuman kita gak ngomongin lagi tentang pasar atau penjualan cuman kita ngomongin produk-produk baru yang akan dijual atau yang sudah dijual sejak awal tahun 2020 lalu nah ini sangat menarik karena di tengah-tengah pandemi para pelaku industri otomotif tetap harus meluncurkan produk-produk baru mereka nah ini yang yang udah ada kemarin apa ya war ya awal tahun itu ada Suzuki XL7 XL7 terus ada kalau dari Suzuki masih ada Ignis Fast Lift terus dari grup Toyota Dats itu ada Agia Agia dan Aila SEGC itu meluncur juga dan rata-rata mereka menggunakan sarana digital untuk melakukan kecuali XL7 waktu itu oh XL7 belum ya belum ada WFH dan juga belum ada PSBB launching biasa launching resmi di Taman Mini waktu itu oh iya 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 dan juga di mobil premium ada BMW sama Mini ya yang juga meluncurkan produk mereka X6 kalau gak salah ya X6 dan mereka juga menggunakan digital online apa namanya meeting di zoom meeting nah yang masih tanda tanya ini kemarin minggu lalu kita sempat di otomotifkompas.com menampilkan ada produk baru yang baru aja launching di Thailand ya boy ya om boy ya dan itu terpopuler lumayan selama 2 hari 3 hari terpopuler ya sampai produk bekasnya itu juga jadi bahan apa namanya informasi-informasi menarik ya dari sahabat otomotifkompas.com apa itu produknya nah om boy gimana om boy ya itu yang di nanti-nanti sih sebenarnya salah satu yang di nanti ya udah lama juga dia udah lahir tahun berapa ya 2012 2016 ya 15-16 ya itu yaitu si Fortuner SUV Fortuner nah menarik juga itu kemarin juga karena padahal ya padahal pertama itu segmennya segmen atas gitu lah ya menengah ke atas ya harganya yang menarik lagi kemarin harganya di Thailand aja hampir menyentuh 1M ya boy ya ini 800 800 jutaan ya varian teratas legender namanya legender baru tuh temennya Highlander baru tuh varian baru jelas bukan saudara nama Expander bukan ya bukan itu beda-beda ini beda bapak sama beda ibu nah itu harga startnya yang paling rendahnya itu 500an ya itu udah udah bener-bener masuk ke harga yang yang ya kayaknya udah kelas atas dan itu juga apa perubahannya padahal cuman fast lift doang nggak banyak yang berubah cuman tampilan-tampilannya grill depan sih berubah grill depan berubah depan sama yang belakang lampu-lampunya ya standar apa namanya fast lift lah ya nggak terlalu banyak nah kalau dari Adit ada penerawangan apa nih yang baru-baru apa namanya produk-produk baru yang bakal kayaknya sih nggak bakalan lama ya yang Fortuner Fortuner di Indonesia Fortuner di Indonesia ini menurut whatsapp dari Mbah Jamrung di Gunung Kawi itu kalau nggak salah Juli ya? Juli ah Juli itu ada ini akan ada produk yang akan diluncurkan Juli aja emang stock di dealer udah habis yang lama itu menarik nanti kita bahan nanti kita bahan nanti kita bahan nanti kita bahan nggak menariknya gini sih kalau kalian lihat Fortuner itu kan multi-platform ya multi-platform dari dia berbagi platform sama Hilux dan sama Innova artinya di Indonesia sih kalau ada Fortuner Innova juga nggak bisa nggak bisa kita nggak bisa kita pinggirin artinya Innova juga kayaknya udah masuk masuk life cycle pembaruan life cycle pembaruan ya dia terakhirlah pertama apa launching itu 2015 2015 2015 2015 terus sempat ada model barunya Venturer 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 jadi menggantikan varian Q ya terus artinya kan sekarang 2020 udah masuk life cycle life cycle harusnya ada kalau misalnya Fortuner baru dengan platform yang sama artinya bisa bisa kemungkinan Innova juga harusnya iya cuman pasti nggak jauh sih memang apa namanya biasanya yang udah-udah budaya budaya di Indonesia biasanya antara Fortuner dengan Innova itu launchingnya nggak akan beda jauh waktunya cuman yang nggak tau ini memang tahun ini serba di luar prediksi dan semua serba serba baru maksud gue gini kalau Fortuner segmennya ada SUV maksudnya peminatnya banyak tapi kan kalau Fortuner itu kompetitornya juga ada ada Pajero ada beberapa merek lain kayak Nissan juga punya Tera terus di Isuzu MUX sebenarnya kalau Innova kan nyaris benar-benar nggak ada tanpa tanpa kompetitor sebenarnya mau ada dari Wuling Wuling sebenarnya menarik itu kenapa Innova apa-apa Fortuner launching dulu di Thailand karena sebenarnya base produksi mereka emang di sana kita emang kebagian sebagian tapi nggak dominan tapi kalau bicara Innova pasti Indonesia akan launching duluan jadi akan switching gantian walaupun platformnya sama yang menarik juga sebenarnya gini Fortuner itu udah mulai pakai nama-nama baru misalnya ke Innova kita punya Venturer si siapa Fortuner Legender kayaknya mau ada upaya dari Toyota untuk mengisahkan atau menciptakan segmen baru di produk yang sama ini strategi marketingnya kedepan mungkin siapa tahu aja nanti nggak bakalan udah mulai ditinggalkan atau segmennya naik jadi nanti ada ruang untuk segmen baru masuk disitu buat produk-produk baru apa karena ada informasi atau isu-isu kayak apa namanya pemain baru SUV yang kemarin konon kabarnya dapat bintang 5 tes tabrak gue nge-raizu raizu daizu 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 roky dan Toyota raizu roky sama raizu sebelum belum disitu dulu nanti segmen yang disitu ngisi yang ngisi itu sebenarnya ada satu lagi segmen diatasnya lsuv buat di atasnya lsuv namanya corolla corolla crossover kan si yaris crossover udah grand loss di jepang kemarin itu juga menarik segmen itu sekarang Toyota lagi giat bikin barang-barang yang agak-agak tinggi mungkin disesuaikan dengan trend dunia juga yang crossover SUV yang lebih pada gen marketnya makin gede itu menarik katanya sih kalau isunya dengernya dari beberapa obrolan nanti yang corolla SUV itu bakal launching perdana di Thailand juga Thailand juga bakal jadi base production nanti akan diimpor ke Indonesia dan itu kayaknya gak akan lama jadi kayaknya banyak juga produk itu baru masuk ke bawah segmennya lagi yang diisi si Daya Hatsu produk kolaborasi ke sekian keberapa dari mulai Apanza Xenia Rasterios Agia Agia Hila Kalia Sigra ini berarti 6 ya 5 pembedanya apa itu Razer Rocky dengan Rasterios segmennya nyaris mirip kan kalau gue tahu dari bocoran salah satu monofaktur yang merakit itu nanti akan pembedaan dari hitur bisa lihat aja bisa gampang lihat dari Apanza Xenia lihat dari Rasterios Biasanya fiturnya agak beda sedikit dan biasanya Daya Hatsu juga suka colongan ada kayak Rasterios itu kan dia punya 360 yang katanya Toyota kecolongan Daya Hatsu gak ngomong-ngomong pakai gituan jadi katanya ya ini isu di dalam begitu katanya terus juga yang gue tahu itu bocoran yang yang didapat si Rocky sih Rocky kayaknya nanti bakal ada dua engine yang masuk di Indonesia 1,2 sama 1000 turbo jadi nanti akan tiga varian ya anggap aja ini omongan ini aja omongan warung kopi omongan warung kopi aja gitu jadi gak usah ngomongin sumber tapi gitu katanya nah nanti ada 1,2 justru yang 1000 turbo ini bakal jadi varian termewahnya nanti itu menarik juga jadi mulai masuk ke efek konses tapi kalau udah main turbo biasanya harganya karena teknologi sama sensitif kan bensin gak bisa lagi pakai Pertamini gak bisa pakai Pertailight ya Pertailight kayaknya Pertamini tahun ini yang si kolaborasi tau gue tadinya rencananya tahun ini diperkenalkan tapi karena kondisi begini kayaknya katanya batal jadi awal terakhir info proyeksi proyeksi ini sebenarnya bisa kita lihat dari pameran Tokyo Motor Show 2019 ada beberapa produk-produk yang diperkenalkan pabrikan asal Jepang di pameran tersebut kalau duet Toyota kan ada Rocky sama Razer ada Yaris juga kan waktu itu Yaris Yaris tapi masih tahun depan kalau 2019 Yaris itu enggak bakal masuk ke sini oh bukan maksudnya Yaris yang baru yang overall dan itu yang akan diproduksi di Thailand atau China itu masih belum deal sama statusnya kayak Jazz Honda Jazz Launching all new di Tokyo Motor Show cuma ternyata HPM itu enggak 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 kalau Jazz yang all itu kayaknya susah buat masuk sini karena udah berbual konsep iya 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 Jazz di sana lebih imut lebih 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 cute lebih kalau kata desainernya mengadopsi apa namanya anjing ya iya iya filosofi iya bukan gitu filosofi binatang peliharaan binatang peliharaan sahabat manusia sahabat manusia lucu dan ternyata Jazz di sana itu konsumennya terbanyak adalah wanita iya kalau Jazz di sini kan anak muda laki sporty makanya ada kekhawatiran ini cewek itu biasanya yaris malah sampai sempat muncul atau anak kuliah kan itu identik sama yaris tuh yang kemarin juga lagi rame di apa namanya di dunia maya tuh kan nah itu tadi udah Toyota udah DH2 udah kita ini Honda Honda ini ada kabar apa dari Honda mobilio kapan mobilio mobilio termasuk lama loh belum pembaruan 2014 pertama kali launching 2014 2014 2014 karena gue punya edisi 01 begitu launching gue udah punya keluar facelift nya lagi iya gak lama kemudian facelift sama RS nya akan keluar langsung surat protes melayang gue ke HPM udah 8 harusnya kan kalau misalnya ngambil 8 tahun berarti memang 2022 sih tapi Honda itu jarang sekali yang sampai dengan 8 tahun bener bener ganti total tapi yang udah ganti lumayan major change nya itu kan yang kemarin tampilan depan sama tampilan apa namanya belakangnya agak sedikit belakangnya sedikit berubah tapi depannya bener-bener berubah nah cuman belum secara total yang signifikan masih ya belum dibilang berubah generasi terlihat sangat hati-hati ya Honda dalam menentukan iya iya bener-bener yang mobilio dia bener-bener sangat hati-hati kayaknya di segmen itu sering lirik satu sama lain yang mobilio ngelirik si siapa Avanza Xenia tapi yang berani lumayan revolusioner ya itu R3 tapi ya walaupun dibilang beda generasi mesinnya ganti terus bodinya juga yang R3 yang baru R3 Sport bodinya depannya udah beda belakangnya udah beda banget itu udah bisa dikatakan ganti generasi cuman kemarin Suzuki mengklaim itu ganti generasi atau bukan iya ganti generasi tahun lalu iya kalau secara hitung-hitungan perubahan itu udah ganti karena mesinnya juga udah beda dari 1400 ke 1500 beda mesinnya udah dari CC nya kubikasinya juga beda efisiensi bahan bakar ya itunya juga udah beda atasnya pun beda gue sampai liatin lubang intake sama exhaust sampai pipingnya juga udah beda semuanya ya kalau misalnya itu disebut udah generasi kedua dari R3 itu bener nah makanya cuman yang Honda ini memang hampir bisa dikatakan ya kemarin kita kayak ada ubahan cuman diklaim dari pihak Honda nya sendiri menginformasikan bahwa itu bukan fast lift ya yang BRV ya BRV sempat launching di Malaysia kemarin launching di Malaysia kan BRV kan kita konfirmasi ke pihak KPM ternyata kita udah duluan sebenarnya di tahun lalu itu juga menarik karena gue dapet informasi dari temen-temen supplier katanya yang mau yang mau launching itu segmen baru balik lagi ke tadi yang Thailand si Toyota mau luarin si siapa Corolla SUV kalau si Honda mau masukin City HBX terus software itu lah ya model-model itu lah katanya gitu dari katanya udah ada pesan komponen yang ikul sama BRV nah itu gue juga nggak tahu apakah nanti BRV akan berubah BRV kan si diundur ya karena memang harusnya kan tahun ini sebenarnya BRV ya itu juga pamerannya juga mundur kan segmen-segmen yang menarik untuk dipantau lah walaupun gue nggak tahu pasarnya kalau segmen hatchback sih kecil biasanya kan kalau misalnya yang keluar jazz kalau dulu ya dipelajari jazz itu versi hatchback panjangnya ya City nah cuman sekarang jazz udah ada sendiri sangat-sangat berbeda dengan City nya mungkin City nya ada hatchback nah itu itu yang hal yang menarik cuman segmen segmen kelas itu nggak lebih dari 10% bahkan hatchback itu 5% kecil nggak sampai 10% hatchback itu makin mencute semenjak itu semenjak kali ya Sigrid hadir LCGC malah kan Honda sekarang jualan gulmur aja brio brio nya paling laku loh paling laku brio nya duet brio bersih gisi sama brio yang versi regulernya paling laku itu betul-betul sama yang menarik kemarin Nissan kemarin kan price gear nya ngomong dong walaupun pabrik tutup terus mau investasi mesin nggak jadi kaki gitu katanya mau masukin Kicks Power di Gias jadi nih Boy berarti soalnya kita udah ngomong mau ikutan ya itu berarti October October Kicks kan modelnya itu juga kan 7500 tapi teknologi nya menarik sih hybrid jadi dia mesin acting as a generator buat men-supply tenaga ke baterai dan baterai akhirnya memutar ke motor ini bakal jadi spesies baru yang akhirnya dijual disini ya kita lihat aja makin ribet nggak lo servisnya makin banyak orang khawatir atau penerimaannya malas bagus ini Blue Ocean ini segmen baru kabar relaksasi gimana sih soal hybrid ya sekarang masih dalam proses kemarin ditanyain di dirjen Pak Fauzi baru Fauzi Bawazir Bawazir katanya masih dalam proses impor udah mulai dibuka jadi orang udah mulai bisa impor tapi untuk membiasakan pasar untuk membiasakan teknologi ini supaya nantinya ketika kita produksi disini marketnya udah tercipta kan konsepnya pemerintah begini tapi ya kita lihat aja nanti pada laku nggak sebenarnya kan udah ada mobil hybrid ya lu lihat aja CHR laku nggak outlander outlander PSIV outlander BCV laku nggak mahal atau camry hybrid lah laku nggak camry hybrid lebih laku dibanding yang camry biasa cuman memang harganya kan cuman kalau yang ya kalau yang yang prio sih susah makanya definisi lu laku itu berapa oh kecil di kelasnya berapa unit ya dibanding-bandingkan itu ya kecil banget karena orang juga mikirnya kan kepentok di pajak gitu kan dihitungnya pajaknya yang dua dua engine jadi jadinya emang harganya harganya yang melonjak gara-gara salah satu faktornya adalah pajak ya emang dibutuhkan relaksasi sih disitu buat apa namanya buat buat pancing konsumen tertarik di hybrid ya itu salah satunya nah selain itu W2BC belum ada kabar W2BC waduh dia akhir tahun ya launching Xpander Cross itu ya iya akhir tahun kayaknya sih belum ada geliat-geliatnya nih soalnya emang kalau Fortuner udah ada isu mau baru biasanya dia punya rival abadi sebenernya Bajaro Sport Faisley kan udah nongol duluan di Thailand Thailand Auto Expo kemarin kan cuman gak tau tuh kenapa seperti mengenai Mitsubishi cuman karena kondisi ini kan semuanya semuanya berubah rencananya banyak juga yang berubahkan rencananya menarik lagi produksinya udah dipindahin ke hilang betul betul ya sebenernya itu sih masalah produk baru itu gak semerta apa gak semerta-merta orang kan pengennya produk baru produk baru tapi yang harus disadarin disini adalah otomotif itu bisnis jadi kalau jualan barang lu kagak laku jangan berharap lu bakal ada tuh barang disini ibaratnya hitung-hitungannya harus jelas dulu gitu loh gak mungkin lu jualan result tapi gak ada yang mau beli gitu sih nah makanya cuman yang pertanyaan besarnya lagi kembali lagi itu selain di merk-merk yang tadi yang ada ada apa namanya rencana mau launching pasarnya nih yang agak susah nih apakah mereka udah mempertimbangkan apakah mereka hanya memperkenalkan karena kemarin sempat ngobrol ya sama teman-teman di ATPM lu launching mau launching nih produk begini di masa pandemi emang pembelinya ada mereka cuman bisa jawab paling enggak konsumen ini masih inget sama produk mereka konsumen masih inget sama merk konsumen masih inget sama produk-produk yang bener-bener lagi booming jadi ketika mereka udah pandemi ini selesai mereka memutuskan oke duit gue masih aman dan kita bisa jadi beli mobil mereka akan merujuk ke produk-produk yang emang udah diingatkan jadi mereka tetep berusaha mengingatkan apa segala macam kalau dulu dia ngobrol brand image kalau sekarang enggak berusaha supaya apa yang dipikiran orang itu yang ada di mindset konsumen-konsumen itu mereka tetep oh pada suatu saat beli oke merknya A terus oke gue mau beli mobil oh produknya tipenya yang ini gue mau beli mobil oh mau yang ini nah dan juga mudah-mudahan ya kalau dilihat dari hari apa namanya hari Selasa apa namanya tulisan artikel di otomotifkompas.com itu di segmen-segmen mobil bekas pembacanya udah membeludak yang 50 jutaan 70 jutaan 150 jutaan ya kan di bawah 200 itu pokoknya di bawah 200 pembacanya waduh hitnya tuh sampai tinggi hari Selasa tuh hari Senin hari Selasa itu tentang mobil-mobil bekas itu ya di minggu ini itu pembacanya banyak nah mudah-mudahan ini sebuah indikasi apa ya bahwa sebenarnya orang pengen beli mobil ada iya minat belinya ada cuman nah jadi memang buat teman-teman ATP mungkin mereka harus coba berpikir lebih keras lagi untuk memberikan stimulus-stimulus lah dan yang penting yang seperti pembicaraan podcast kita sebelumnya pembelinya itu adalah leasing nah nah mungkin bisa sedikit mencairlah nih leasing-leasing iya kan atau mungkin bisa begini Boy kalau yang dulu kita pakai untuk akal-akalan ATP M produsen ngasih diskon Selasa ngasih diskon nah biasanya diskonnya itu diambil buat DP DP buat tambahan DP iya tambahan tapi masih kurang kan sebenarnya cuman karena dulu udah 20% diskonnya biasanya dapetnya 20% diskon atau 15% cuman ditambahin sekian jadi 20% nah mungkin sedikit tipsnya juga buat apa namanya sahabat kompas.com yang mendengarkan podcast ini jangan ragu untuk membandingkan harga dari satu dealer ke dealer yang lain karena nah bocoran lagi nih biarin aja udah dari kemarin kita diomelin dari apa sales-sales kan aduh pak jangan dibocorin dong kayak gitu gak apa-apa kita nih temennya konsumen pembaca kita nih friend ya kan sohib jadi sebenarnya seorang sales itu mendapatkan 3 insentif dari dealernya dari leasing dan juga dari asuransi asuransi nah makanya insentif itu coba diomongin jadi jangan sampai males sahabat kompas.com dealer ini adu domba aja oh dealer sono ngasih gue diskon sekian dealer ini ngasih diskon sekian nah biasanya yang ngomel itu pedagang mobil bekas tuh iya kan dan juga yang memberikan diskon paling gede emang dari sisi dealernya bukan dari yang apa namanya yang insentif-insentif yang diberikan insentifnya juga gak terlalu besar sebenarnya dari dari apa para sales itu cuman diskon yang dari si siapa si dealer-dealer ini yang udah besar gitu makanya udah bandingin aja 2 juta 3 juta itu pasti udah bisa tips gampangnya sih beda-beda saat mau beli mobil telepon aja terus tanya diskon mentok iya diskon mentok kalau diskon mentok oke kita kesana apa segala macem tapi kita juga punya gambar artinya jangan ketika kita mau beli mobil murah yang 150 jutaan 150 jutaan mobil murah eh mobil gak bisa dibilang murah asyikis tapi jangan minta juga diskon yang jadi 50 juta itu kan udah nonsense artinya kan ada batasan bawah makanya tipsnya ya tanya diskon mentoknya berapa ya itu jangan jangan males untuk kebandingin dengan dealer lain lumayan lo bisa selisih-selisih 2 sampai 5 jutaan kan sampai 5 juta rata-rata selisihnya itu bisa ya lumayan selisihnya sampai 5 juta misalnya dapat diskon 15 juta dari harga 150 juta itu berarti baru 10% nah sekarang mintanya rata-rata paling dikit berapa boy sekarang boy 40 ya bukan leasing DP kemarin hasil liputan dari teman-teman automotive compass.com ada beberapa dealer mereka sudah menurunkan DP dari 50% jadi 25% tapi si leasingnya pun jadi diperketat jadinya dia nggak bisa sembarangan lagi dibatas bawahnya 25% tapi lebih ketat lagi dia dicari bayi checking segala macam lu ngutang di warung aja dicoret bayi adet ngutang di warung nggak bisa nih kredit lu nggak maksudnya ketat kan kita alamat harus jelas pekerjaan beli kulkas kredit wah udah susah nggak bakalan dapet punya gaji per bulan yang yang masuk nggak uang per bulan yang masuk nggak itu yang agak diseleksinya ya emang supaya nggak jadi apa namanya nggak NPL nggak nggak ada kredit macet tapi memang ya satu mungkin ini yang bisa jadi ini merupakan hawa positif bahwa daya beli itu sebenarnya ada cuma ya itu dia mereka masih maju mundur maju mundur maju mundur ketaker kelihatan banget dari setiap kita ada produk baru pasti pembacanya hitnya kenceng banget hit per detiknya itu kenceng banget terus kita bikin diskon berita tentang diskon berita tentang diskon pasti kenceng banget nah dari situ kan udah kelihatan cuman kalau bulan Mei itu tadi barusan iseng liat-liat paling gede itu penjualan wholesale itu 700 ya wholesale bulan Mei dari fabrik ke dealer Toyota di angka 600 ini sesuai dengan obrolan kita kemarin Mei bakal lebih parah dan terbukti kan taruh 2400 Toyota yang bulan April kan Mei nya cuma 600an Mitsubishi 700 Suzuki 700 ada yang ini ya ada telur ada telur dan itu lima besar luar biasa luar biasa mungkin emang bener-bener menerapkan WFA dia jadi gak ada aktivitas saya mau beli mobil enggak hari ini kita lagi bulan ini kita lagi ngejualan makanya nol enggak sebut merah kok yang nol cuma area ngerasa aja ya ngerasa yang tinggal disunter ya jadi kelebihan nah pokoknya itulah kelihatan banget yang apa namanya tapi wholesale ya retail mungkin PR mereka sekarang menghabiskan stock di dealer kan jadi mereka stop dulu untuk mengirim dari pabrik ke dealer mungkin di dealer juga masih nempuk barang jadi harus dibuang nah itu biasanya dibuang itu ya ujungnya ke diskon kan iya diskon di mangal aku ya disiram diskon aja tapi kalau lu lihat sekarang nih lihat kondisi begini menurut lu mendingan lu launching nanti ini kan gias akhir tahun pameran gitu ya akhir tahun terus jualannya tahun depan apa nunggu tahun depan aja nanti kalau lihat dari budaya orang Indonesia gak apa-apa diiming-iming dulu kalau lu launchingnya sebelum gias di gias mobilnya dipamerin dipamerin tapi jangan di jual jualnya ntar pengirimannya atau enggak pengirimannya tahun depan Honda biasa begitu ya Honda dari pertama kali itu Honda tuh gue inget banget mobilio iya kan dari sketsa ada launching ya sketsa doang IMS pamer prototipe pamer produk sul-masal pamer dari pertama sketsa sampai dijual itu hampir satu tahun inget gak Xpander dulu XM XM konsep berapa pameran itu dibawa akhirnya baru launching 2017 kan iya kali ya si Agia sama Aila yang desainernya orang Indonesia kan Mark iya di tampilin dulu iya kan udah sampai dua tahun kemudian baru muncul kayak begitu strategi strategi biasanya buat buat ngeliat wah kita belum jual padahal sih kalau ditanya produksi sih udah ready ini tinggal jual doang ini padahal udah buka SPK iya loh buka SPK dulu siapa yang mau pesen-pesen biasa orang Indonesia demen banget kayak gitu nanti pertama kali keluar cubret udah semuanya deh tuh kan rebutan cari yang apa namanya yang pertama yang pertama begitu menarik menarik ini udah mulai menarik ya moga-mogaan ya menarik apa yang masih kita kelewat tadi udah Toyota Dehatsu itu bocoran mobil barunya ada tuh Toyota Dehatsu besok sih hari Kamis eh ya hari Kamis besok tanggal 17 ada Mini Mini Gencar BMW BMW sama Mini Gencar karena dapet perintahnya emang gitu launching pokoknya launching ya kan dia tuh segmennya sih iya segmennya gak gak akan begitu berdampak gak lewat depan rumahnya kayaknya pandemi ini gak lewat depan rumahnya di Wallace aja iya 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 terlihat sudah Honda bocorannya eh Honda malah tadi kita ngalurinya dulu malah iya Honda memang belum ada Mobilio masih tanda tanya ya tanda tanya kemudian ada BRV ada tadi apa tuh yang City Hatchback wah menarik tuh City Hatchback tuh tanda nya gak ada dong sederan sekarang ke manis sederan ke manis lu ah iya mahal dong kalau bahasa kalau bahasa kira nice to have aja iya kan Suzuki Suzuki ada bocoran Suzuki Suzuki yang mau bikin beli iya bikin beli apa namanya mobil murah mobil murah iya iya di segmen itu gias kayaknya itu gias ya abis itu karimun wagon R tetap nah itu belum 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 ada jejak-jejak bocoran-bocorannya nih kayaknya lagi lagi pada nahan susah juga sih emang tapi apa apa laku Ignis tuh kemarin baru ya Ignis Ignis kan baru launching kemaren kayaknya gw liat biasa mooi grill grillnya berubah oh soalnya import boy soalnya disona udah berubah mau gak mau kan bau sini juga berubah juga iya di India udah berubah sampai sini harus berubah terus nisa 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 lift jadi gak tuh? lift juga jadi oh ya nisa nisa lift sama itu not 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 cuma gak tau tuh not not apa not di launching atau not ada di launching itu itu not jadi catetan maksudnya sementara pabriknya udah tutup nih waduh menyerahkan semuanya ke ya kayak salah satu artikel kan udah angkat tangan kan bukan main deh ada yang kelewat lagi? yang Cina 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 itu informasi Wuling Wuling yang mau jadi pesaingnya Innova paling itu nongol di pameran juga sih konsepnya atau prototipenya lah ya Wuling sih jadi produk Cina yang paling agresif ya punya masuk di beberapa segmen kan MPV dan CUV ya ya soalnya kan dia emang tugasnya berat banget dia harus membalikan kisah-kisah kelam produk-produk merek Cina yang sebelumnya yang hengkang dari Indonesia kan dia harus memperbaiki citra itu ya temannya nih saudaranya ini nih yang yang kayaknya tidak segengcar kemarin di acara Geoconflex apa tuh? meluncurin apa? di AFSK Gelora? Gelora yang nomor satu sama yang tujuh ratusan yang paling gede itu Mitsubishi dengan Suzuki karena punya Niagara dia punya Niagara Mitsubishi punya double capnya L300 Suzuki masih ada carrynya gila-gilaan gede kan? nah itu doang kalau yang gak ada itunya udah susah mas-ngosan tapi yang ada dua-duanya malah gak jualan kan bingung juga gue gak bacanya gimana itu ya aduh anomali emang oke kalau begitu udah info-info nanti akan kita selalu update di artikel-artikel otomotif kompas.com sahabat kompas.com bisa melihat selalu memantau berita-berita terbaru baik diskon maupun produk-produk baru yang akan diluncurkan tapi yang pasti kita semua di industri otomotif lagi berusaha mencoba apa namanya menyesuaikan lah dengan kondisi-kondisi masa-masa pandemi ini dan jangan lupa kalau ada saran atau kritik jangan lupa tulis di komentar yang belum subscribe di youtube otomotifkompas.com silahkan di subscribe dan pastikan juga kita akan kita akan berusaha podcast selalu muncul setiap hari kamis dan vlogcastnya bisa sahabat kompas.com saksikan setiap hari jumat sore ya dua-duanya podcastnya itu kamis sore vlogcastnya juga akan muncul di setiap jumat sore podcastnya di spotify ya iya di spotify di podcast otopod otomotif podcast otomotifkompas.com dan juga bisa lihat video-video di youtube yang lain review maupun berita-berita terkini ada di youtube otomotifkompas.com baru ngetes itu tuh apa tuh? baru ngetes Bruno Triber itu sempat jadi omongan launching di Gias 2019 jualan atau enggak jualan terus barangnya enggak dikirim jualan enggak ya sampai juga ternyata barangnya ke konsumen dan kita sampai juga dikasih kesempatan untuk review hasilnya gimana dan yang penting bahan bakarnya nah karena di segmen itu bahan bakar sangat penting dan juga maksud gue ini masih rasa Eropa apa udah rasa India nih mobil ini? pastinya udah India kalau Eropa harganya enggak akan segitulah ya mobil mobil Perancis ya kan harusnya sih enak cuma kalau udah rasa rasa India ya ya karinya lebih berasa lah ya rempah-rempahnya lebih berasa fusion gue kalau makanan fusion udah ada penggabungan ya ya mudah-mudahan positif sih nilai penggabungannya nah itu bisa dilihat di video di video dan artikel di otomotifkompas.com oke sahabat kompas.com terima kasih sudah mendengarkan kami di otopod selalu pantau terus pembicaraan ngalur ngidul ngalur ngidur tapi dengan tentunya fakta-fakta yang bisa kita kumpulkan dan hasil dari reportase teman-teman jurnalis otomotifkompas.com jangan lupa dengarkan kami di otopod dan juga saksikan vlog case-nya di youtube otomotifkompas.com terima kasih selamat sore selamat menikmati